Ya, surat edaran dari Dirijen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung terkait dengan tata tertib mengikuti persidangan ini menuai sorotan. Pasalnya dalam surat tersebut dicantumkan tadi ya, pelarangan aktivitas merekam baik itu mulai dari suara misalnya, video dan juga pengambilan foto tanpa seizin pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan ini ditujukan untuk semua pengadilan tinggi dan juga pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Kita lihat dulu apa sebetulnya pangkal permasalahannya sehingga ini kemudian surat edaran ini menjadi persoalan dan juga diminta oleh katakan LBHI begitu mewakili sejumlah kelompok masyarakat sipil. Mengatakan untuk lebih baik ini dicabut saja surat edarannya karena ada sejumlah hal yang dilanggar dan justru ini menduga atau menjadi celah gitu bagi tumbuh suburnya mafia peradilan. Kita lihat dulu ya, ini soal kemudian mahkamah Agung yang melarang merekam persidangan tadi ya, foto, video dan juga mengambil gambar. Kita lihat seperti apa surat edaran ini sebenarnya berawal dari surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2 tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. Ada di pasal 1 nomor 3 yang tadi juga kita sudah tampilkan kepada Anda suratnya adalah ini mengenai pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV ini harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi Anda bayangkan kalau kemudian dalam suatu persidangan tidak mendapatkan izin dari pengadilan negeri yang bersangkutan, maka kemudian tidak akan ada rekaman foto ataupun video untuk mendokumentasikan apa-apa saja yang sudah dibahas atau untuk menyampaikan itu atau menyebarluaskan terkait materi-materi persidangan. Karena ini tentu menjadi penting dan ini yang kemudian diatur dalam aturan terbaru dari MA ini untuk mengatur supaya kemudian kalau ada aktivitas tersebut ini harus meminta izin terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian tidak diizinkan maka tidak boleh. Ini kan yang kemudian selama ini publik mengetahui sejumlah kasus di persidangan tentu kan pasti dari informasi rekaman baik dari media atau mungkin dari kamera pribadi begitu yang kemudian mendokumentasikan. Karena persidangan itu kan terbuka untuk umum sebetulnya. Kalau kemudian ada yang melanggar soal etika kah atau soal memancing keributan kah itu kemudian boleh hak dari hakim untuk mengeluarkan atau menegur siapun yang hadir dalam persidangan. Kita lihat lagi kemudian ini dari tata tertib ini sebetulnya surat itu yang menjadi sorotan. Kita lihat apa kemudian kritik dari YLBHI ya terkait dengan surat edaran MA. Yang pertama adalah ini bertentangan dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Ini dulu yang pertama kita lihat. Kenapa kemudian ini bertentangan? Karena kemudian dalam undang-undang ini awak media atau pers ini kan kemudian dijamin oleh hukum ya oleh undang-undang untuk paling tidak mekerja soal jurnalistik untuk menyebarkan informasi kepada publik untuk mendapatkan informasi dan ini tidak dilarang begitu. Jadi kalau kemudian kerja-kerja jurnalistik menjadi terganggu akibat dalam suatu persidangan tidak boleh direkam dan lain sebagainya tentu ini akan bertentangan dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 menurut dari YLBHI yang kami dapatkan rilisnya begitu. Dan ini kemudian dianggap juga memperparah mafia peradilan karena ya tadi itu ya bahwa rekaman itu kan menjadi bukti seperti apa kemudian jalannya persidangan seperti apa yang ditangkap oleh publik. Nah kita lihat kemudian apa sebetulnya tanggapan dari YLBHI paling tidak. Dari Direktur YLBHI Asvinawati mengatakan menanggapi aturan ini YLBHI berpendapat bahwa larangan memfoto, merekam dan meliput persidangan tanpa izin ketua pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan. Tapi kemudian surat edaran MA ini juga selain mendapatkan kritikan tapi juga sebetulnya ada juga dukungan atau yang sepaham dengan MA untuk melarang ataupun membatasi atau meminta izin terlebih dahulu jika ada aktivitas perekaman. Paling tidak dari Adrianus Meliala komisioner dari Ombudsman Republik Indonesia kalau itu berlangsung dalam ruang pengadilan saya rasa benar sekali. Jadi memang ruang pengadilan itu ruang yang sakral dalam arti disitu ada peran hakim yang sangat penting tapi di pihak yang lain langsung dipotret, langsung disebarkan tanpa mengerti konteks persidangan yang sedang berlangsung dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi. Jadi mungkin distorsi menjadi satu kata kunci untuk kemudian perlu membatasi atau diberikan izin paling tidak begitu untuk siapapun yang melakukan aktivitas perekaman, memfoto agar kemudian tidak disebarluaskan hanya tanpa mengerti konteksnya seperti apa. Jadi menyebabkan distorsi tadi. Nah alasan dibutuhkan rekaman lagi kemudian menurut ILBHI yang pertama adalah dalam aktivitas perekaman baik foto dan juga video ini kan merupakan bukti-bukti keterangan dalam sidang sebetulnya. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa aktivitas persidangan itu bisa kemudian direkam jika kemudian ada hal-hal yang dianggap tidak benar dalam konteks peradilan. Ini ada buktinya. Apalagi kemudian menurut ILBHI bahwa Indonesia tidak memiliki tradisi dan juga ketentuan yang ketat mengenai catatan jalannya sidang. ILBHI sering menemukan keterangan saksi dikutip secara berbeda baik di dalam tuntutan jaksa penuntut umum maupun dari putusan majelis hakim. Untuk itu perlu ada bukti-bukti keterangan seperti yang direkam ataupun di foto. Kemudian bukti sikap majelis hakim dan juga para-para pihak dalam persidangan seperti apa karena tentu majelis hakim ini kan terikat dengan pasal 158 KUHAP ya. Misalnya ini soal melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam persidangan tentang keyakinan mengenai salah satu dan juga atau tidaknya terdakwa. Kemudian yang juga penting adalah ini soal pengawasan peradilan sebetulnya. Jadi dengan adanya perekaman sebagai bukti tadi artinya para hakim atau semua pihak-pihak terkait ini merasa ada yang mengawasi begitu. Mengawasi kinerjanya, tindak tanduknya di dalam persidangan sehingga kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap tidak benar ini ada bukti-bukti yang konkret yang tadi dikatakan bahwa itu penting sekali rekaman dan juga video tadi itu. Ataupun suara paling tidak untuk seperti apa memotret jalannya persidangan. Dan lagi-lagi menarik untuk kita gali sebetulnya kalau dikatakan melarang perekaman ini kemudian bisa menimbulkan atau tumbuh sumurnya mafia peradilan itu seperti apa penjelasannya. Nanti kita akan bahas soal ini ya, soal aturan ini dan kemudian ini tidak boleh direkam dan lain sebagainya. YLBHI dan juga Ombudsman memiliki pandangan berbeda terkait dengan larangan pengambilan foto, rekaman suara dan juga rekaman TV yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.